Intro Ingatlah hari ini 18 Desember, tepatnya 249 tahun silam Pada tanggal 18 Desember 1771, ribuan prajurit pelambangan bergerak menuju arena pertempuran Ini merupakan puncak dari peperangan yang sudah berlangsung sejak awal Agustus 1771 yang dikenal dengan nama Puputan Bayu Seperti dituliskan Laker Kerker dalam catatannya yang menjadi rujukan utama dalam penolesan sejarah tentang Puputan Bayu Pejuang Puputan Bayu, para pejuang pelambangan melakukan serangan umum dan mendadak terhadap serdadu VOC Di bawah kepemimpinan Jagapati, maju ke medan tempur dengan membawa golok, keris, pedang, tombak dan senjata api yang diperoleh dari hasil rampasan dari tentara VOC VOC menggerakkan 10 ribu personil dilengkapi senjata canggih, termasuk alat-alat berat untuk menghadapi itu VOC dalam hal ini sebenarnya merugi Mereka menghabiskan 8 ton emas untuk biaya perang-perangan ini Karena apa yang dikeluarkan ternyata tak sepadan dengan apa yang didapat Belambangan tidak memberikan keuntungan yang signifikan pada Belanda selama berkuasa di Indonesia Puputan Bayu, perang besar-besaran, perang habis-habisan di tanah bayu wangi Serangan pejuang bayu yang mendadak membuat VOC terdesak Saat itu pasukan VOC banyak yang terperosok dalam jebakan yang dinamakan sungga atau parit yang didalamnya dipenuhi sungga Yang telah dibuat oleh pejuang bayu Pasukan VOC yang terjebak dan dihujam dari atas Dan Belanda menyatakan serangan ini sebagai kehancuran dramatis pasukan kompeni Pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan Jagapati Pemimpin VOC, Fadrik Sar dan Komen Kini Tewa, ratusan prajerit Madura yang dibawa VOC juga nyaris tanpa sisa Tapi setahun kemudian, harga yang mahal harus dibayar pengorbanan besar-besaran oleh Belambangan Tentu saja tekad besar itu sudah diperhitungkan sebagai konsekuensi akan mengikuti hal itu Tapi itulah keputusan yang sudah dibuat masa-masa oleh para kesatria dan rakyat Belambangan sebelumnya Yaitu tekad luhur dan perjuangan melawan kesewanan menangan para penjajah Perjuangan untuk kebebasan yang hakiki Namun keputusan ini mendatangkan konsekuensi besar yang disebut Perang Tersadis Nusantara Ini terjadi setahun kemudian Kemenangan Belambangan dibalas VOC Setahun kemudian, Serdadu Belanda mendatangkan ribuan prajerit tambahan dari Madura, Surabaya dan Besuki VOC juga mendirikan benteng di dekat bayu untuk mengontrol pasukan Jagapati Lumbung-lumbung padi milik pasukan Jagapati dibakar hingga kelaparan Menyerang, disusul kematian dan penyakit mewabah Pasukan Jagapati terus berkurang Oktober 1772 Pasukan Jagapati dibatahkan Pangeran Jagapati tewas dalam pertempuran tersebut Tubuh dan kepala para prajerit Belambangan yang tewas digantungkan di pepohonan sekitar Benteng Menurut sejarawan Sri Margana, ini adalah peperangan tersadis dalam sejarah Indonesia Akibat perang ini, sekitar 60 ribu rakyat Belambangan atau Banyuwangi gugur hilang ataupun menyingkir ke hutan untuk menyelamatkan diri dari VOC Tanggal tersebut berang ini adalah saat 12 Desember pada akhirnya diterbitkan sederhana Dari 65 dari Banyuwangi, darunan menjadi tinggal bakal terbentuknya wilayah dari 5 ribu jiwa Perang ini juga mengubah petugian belambangan di kawasan Belambangan dan sekitarnya Hampir habisnya penduduk Belambangan, akibat perang, pihak VOC mendatangkan tenaga kerja dari luar Belambangan untuk mengolah tanah-tanah pertanian yang kosong Mereka ditempatkan di rumah penduduk yang kosong yang ditinggalkan ketika perang Akibat kedatangan berbagai macam penduduk dari luar Belambangan, menjadikan Belambangan berpenduduk sangat menjemuk terutama masuknya etnis Madula Dari yang awalnya dihuni mayoritas etnis Jawa Ossing menjadi etnis suku Madula Itulah sejarah yang terjadi hari ini 18 Desember 249 tahun yang lalu Kewaskitaan Belambangan dan sifat kesatria Belambangan mampu menentukan keputusan besar yang gagah, berjasa besar dan meninggalkan nilai luhur untuk generasi selanjutnya Pengorbananmu adalah salah satu warisan luhur untuk Indonesia Pihak Indonesia sekarang sudah merdeka, perjuangan kami adalah melawan diri sendiri Yang masih terjajah oleh hasrat dan kepandaian yang menjauhi rasa Karena rasa pangerasa adalah jati diri Nusantara atau Indonesia Terima kasih telah menonton